Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat banjir hingga akhir Januari mendatang. Hal itu lantaran masih ada sejumlah titik di Banjarmasin yang masih terendam banjir hingga menyebabkan warga terpaksa harus mengungsi. Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik banjir yang kini kondisinya perlahan mulai surut. Di saat peninjauan lokasi banjir, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina menyatakan telah menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana banjir dan air pasang. Dengan adanya peningkatan status penanggulangan bencana banjir ini, penambahan bantuan logistik untuk para korban banjir pun telah disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin Ibn Sina menyampaikan kondisi terakhir setenggandai kemarin. Tadi pagi lah, jadi jalan, coba kita lihat ke lapangan apa kebutuhannya. Hari per hari ini sebetulnya Ulu sudah menetapkan meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Bencana banjir dan air pasang menyelmasin kita menetapkan sebagai status tanggap darurat. Karena penetapan status itu penting. Untuk dasar kita memberikan bantuan dan lain sebagainya untuk dan yang alokasi anggaran tidak terbuka dan lain sebagainya. Kalau belum ditetapkan tidak terbuka.